Intro Ada lagi nih, ternyata Indonesia ketipan durian runtuh capai 18 terlium Krisis energi dunia membuat harga berbagai komoditas melambung Diawali dari gas alam, lonjakan harga kemudian diikuti oleh batu bara, minyak bumi, hingga minyak sawit mentah atau CPO Harga gas alam dunia melaju kencang pada 2021 bahkan menyentuh harga tertinggi sejak 2014 Sejak awal tahun, kenaikan harga gas alam tercatat 107,9% year to date menjadi 5,445 USD MMBTU Kelangkaan persediaan di tengah naiknya permintaan gas untuk energi menjadi pendorong harga gas alam melesat pada tahun 2021 Sayangnya keadaan ini membuat krisis energi di beberapa negara seperti Inggris, Cina, India, Lebanon Dan bukan tidak mungkin terus meluas sehingga menjadi krisis energi dunia Kondisi gas alam saat ini bisa menguntungkan para negara produsen karena harga jual yang semakin tinggi Produksi gas alam dikuasai oleh Amerika Serikat dan Rusia Masih-masih memproduksi 914,6 juta meter kubik dan 638,5 juta meter kubik pada tahun 2020 Berdasarkan data BP Statistical Review of Port Energy 2021 Bagaimana dengan Indonesia? Pada 2020, produksi gas alam Indonesia tercatat 63,2 juta meter kubik Produksi ini membuat Indonesia berada di peringkat 12 produsen gas di dunia Dan berkontribusi 1,6 persen dari total produksi gas alam dunia Salah satu dampak kenaikan harga gas alam adalah mahalnya biaya pembangkitan listrik Di Eropa, Refinitif mencatat harga pembangkitan dengan gas alam adalah 89,4 euro per megawatt pada 5 Oktober 2021 Sementara dengan batubara jauh lebih murah yaitu 58,6 euro per megawatt Jadi tidak heran, batubara kini menjadi pilihan pengganti gas alam Selain batubara, minyak bumi juga menjadi alternatif pengganti gas alam sebagai sumber energi primar pembangkit listrik Ini membuat harga minyak bumi melesat Indonesia adalah negara net importer minyak Produksi dalam negeri belum bisa mencukupi permintaan Sehingga selisihnya harus didatangkan dari luar negeri Tahun lalu, nilai impor minyak Indonesia adalah 3,39 miliar USD Turun 40,55 persen dibandingkan 2019 Imbas pengetatan mobilitas masyarakat demi meredam laju pandemi virus corona Namun secara umum, impor minyak mentah Indonesia dalam tren menurun Rata-rata nilai impor sepanjang 2016-2020 adalah 6,41 miliar USD Berkurang 42,43 persen dibandingkan rata-rata 5 tahun sebelumnya Salah satu dalam kenaikan harga minyak adalah perubahan anggaran subsidi dalam APBN Selama Januari hingga Agustus 2021, realisasi belanja subsidi energi Rp84,1 triliun Melonjak 37,31 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Namun, APBN sudah berubah Reformasi subsidi pada 2015 membuahkan hasil Kini, anggaran subsidi tidak lagi menjadi momok bagi pelaksanaan APBN Sepanjang 2016-2020, rata-rata subsidi energi adalah Rp118,55 triliun per tahun Jauh menurun dibandingkan rata 5 tahun sebelumnya, yaitu Rp266,59 triliun Dulu, pemerintah terpaksa menaikkan harga BPM demi menyelamatkan APBN yang berdarah-darah Akibat pembengkakan anggaran subsidi saat harga minyak dunia naik Kenaikan harga BPM sangat sensitif, membuat rakyat murga karena harga berbagai barang dan jasa dipastikan naik Namun, berkat reformasi subsidi BPM pada 2015, masalah itu tidak lagi ditemui BPM jenis premium yang disubsidi negara jumlahnya semakin berkurang, bahkan nyaris punah Sementara subsidi BPM jenis solar atau diesel diubah dari sistem kuota menjadi harga yang membuat meringankan beban anggaran Oleh karena itu, kenaikan harga minyak tidak lagi menjadi mimpi buruk buat APBN Malah sekarang, kenaikan harga minyak membawa manfaat bukan lagi mutaran Dalam situasi sensitifitas APBN terhadap perubahan indikator ekonomi makro Kenaikan harga minyak justru menguntungkan Setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau ICB sebesar 1 USD per barrel Belanja negara memang bertambah Rp3,5 triliun Akan tetapi, penerimaan negara bertambah lebih banyak Yaitu Rp4,4 triliun Baik dari pajak maupun PNBB Dengan demikian, net surplus dari kenaikan harga minyak adalah Rp0,9 triliun Sayangnya, jumlah produksi gas alam tahun 2020 turun 6,6% year-on-year dari produksi 2019 Penurunan produksi gas alam Indonesia pun terus menurun dalam 10 tahun terakhir Dari 87 juta meter kubik pada tahun 2010 Sementara itu, pada tahun 2020 konsumsi gas alam Indonesia berkurang 5,5% year-on-year Dari tahun 2020 menjadi 41 juta meter kubik Konsumsi gas alam Indonesia relatif stabil selama 10 tahun terakhir Dengan rata-rata konsumsi 44 juta meter kubik tiap tahunnya Indonesia bisa diuntungkan dengan naiknya harga gas Karena total produksi gas alam lebih tinggi dibandingkan konsumsinya Selain itu, nilai ekspor gas Indonesia surplus alias juan dengan membandingkan nilai ekspor dan nilai impor Ekspor gas berkontribusi 3,08% terhadap total ekspor Indonesia Dan menjadi ekspor terbesar kelima setelah lemak dan minyak hewan atau nabati Bahan bakar mineral, besi dan baja, karet dan barang dari karet Impor gas berkontribusi 197% terhadap total ekspor Indonesia Dan menduduki urutan 7 barang impor terbesar di Indonesia Ketika Erick Thohir berencana resmikan pertambangan teknologi 5G Sebuah terbesar besar datang dari Indonesia Menteri BUMN berencana meresmikan pertambangan canggih dengan menggunakan jaringan 5G pada April 2022 mendatang Menteri BUMN Erick Thohir menyebut selain sesuai dengan transformasi 4.0 Pertambangan canggih tersebut akan menjadi yang pertama di Asia Tenggara atau ASEAN Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Telkom bakal garap 5G mining di Freeport Hal itu diunggapkan Erick dalam acara peletakan batu pertama atau groundbreaking Pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan atau smelter tambang PT Freeport Indonesia Di Kabupaten Gresik, Jawa Timur Erick Thohir mengatakan bahwa 5G mining akan meningkatkan konektivitas integrasi dengan penerapan hyperconnect network Sesuai transformasi di dunia terkait revolusi industri 4.0 Kami berencana 6 bulan lagi akan meresmikan 5G mining Ini yang pertama di Asia Tenggara, kata Erick Thohir Erick menjelaskan pertambangan 5G tersebut merupakan hasil dari kerjasama antara PT Freeport Indonesia bersama Telkom Group Nantinya 5G mining tersebut berfungsi untuk menjaga keamanan operasional Menurut Erick, pertambangan 5G ini merupakan buah hasil dari kerjasama antara PT Freeport Indonesia bersama dengan Telkom Group Untuk menerapkan teknologi 5G mining di wilayah kerja pertambangan yang dikelola perusahaan Nantinya ini berfungsi untuk menjaga keamanan operasional Apalagi pertambangan ini merupakan kategori cukup dalam Sehingga penting adanya proteksi tenaga kerja di dalamnya Selain untuk menjaga keamanan operasional karena memang nanti tambang yang dilakukan tambang dalam Sehingga penting sekali proteksi para tenaga kerja yang bekerja di dalamnya Tutur Erick Konsep pertambangan 5G ini sangat menarik Karena terdapat konektivitas integrasi hyperconnect network Selain itu ada beberapa peralatan canggih yang akan digunakan Sehingga mendukung efisiensi dari setiap kegiatan penambangan Proyek ini hampir menyerupai pengembangan teknologi tambang yang ada di China 5G sangat ideal untuk konstruksi tambang pintar Bahkan perusahaan yang bergerak di bidang penambangan China Molybdenum telah mengoperasikan satu-satunya tambang pintar perkekuatan 5G di dunia Di mana sebanyak 30 kendaraan penambangan otonom berbasis 5G telah dikerahkan Erick menuturkan bahwa teknologi 5G mining juga diterapkan Untuk menjaga keamanan operasional dan perlindungan bagi tenaga kerja di dalamnya Presiden Jokowi Dodo akan datang ke lokasi pertamuan Freeport Indonesia Untuk meresmikan 5G mining Sesuai transformasi di dunia mengenai revolusi industri 4.0 Kami berencana 6 bulan lagi Presiden Jokowi dapat hadir di Freeport untuk meresmikan 5G mining Ini yang pertama di Asia Tenggara Hasil kerja sama Freeport dengan Telkom Group Ujar Eric Freeport Indonesia sendiri baru melakukan groundbreaking smelter di kawasan ekonomi khusus Atau KEK Gresik dengan investasi mencapai 42 triliun rupiah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Bahwa smelter Freeport Indonesia itu dapat mengelah 1,7 juta konsentrat single line terbesar di dunia Dengan produksi tembaga dapat mencapai 600 ribu tembaga Harga koper sekarang lagi super cycle yaitu 9.400 USD per ton Jadi investasi 42 triliun rupiah atau 3,5 miliar USD Pendapatan dari koper saja sudah 5,4 miliar USD Tentu ini bagi holding Freeport revenue-nya Tapi smelting cuma dikasih toling Kata Erlangga Hartarto Sementara itu untuk pemurnian logam berharga di smelter tersebut Membutuhkan investasi 200 juta USD Dengan kapasitas produksi emas 35 hingga 54 ton